Tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Jumat 11 Februari 2022 hingga Minggu 13 Februari 2022. Tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika kemungkinan akan berlangsung di tengah hujan petir. Dikutip dari situs BMKG, perakiraan cuaca di lokasi sirkuit Mandalika pada hari penyelenggaraan tes pramusim selalu hujan. Hujan petir juga diperkirakan akan mengguyur kecamatan Pujud pada hari terakhir tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika pada Minggu 13 Februari 2022, sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Pada hari kedua, hari Sabtu 12 Februari 2022, kecamatan Pujud kemungkinan akan diguyur hujan ringan, sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Jika perakiraan cuaca BMKG terjadi, panitia penyelenggara tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika tentu harus waspada. sebab hujan deras disertai angin kencang pernah membuat balapan pertama atau res 1 World Superbike atau WSBK Mandalika 2021 ditunda. Hujan disertai angin kencang yang mengguyur sirkuit Mandalika saat itu, juga membuat sejumlah titik area lintasan tergenang air. Tidak hanya itu, hujan juga mengakibatkan air di luar area sirkuit Mandalika meluap. Belajar dari WSBK Mandalika 2021, Mandalika Grand Fix Association atau MGPA langsung membenahi sistem saluran air atau drainase sirkuit Mandalika. Menurut Direktur Teknik dan Operasi MGPA, Samsul Purba perbaikan saluran air sirkuit Mandalika sudah rampuk. Samsul Purba juga berani menjamin tidak akan ada genangan air di sirkuit Mandalika, jika terjadi hujan deras. Durasi waktu tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika mencapai 8 jam, dimulai tepat pada pukul 10 hingga 18 waktu Indonesia bagian tengah setiap harinya. Terima kasih telah menonton!